musik musik yak-yak yang mau balik ke arah Dorakshed membawa seluruh perlengkapan logistik untuk orang-orang yang nginap di Baskam sana musik haaah, Everest Baskam ikuti jejak saya jejak petualang kalau di Indonesia namanya daun jelatang musik langsung tinggal dimasukin bahannya tuh terus di giling, udah keluar berupa tepuk hi sir hi, come here bye, thank you hi ya, made by me no 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 hi 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 petualangan jejak petualang kali ini berbeda kami akan mengeksplorasi salah satu negara yang terkenal dengan gugusan pembunungan Himalayanya ya, Nepal puncaknya yang meruncing dan tertutup salju abadi menggambarkan menggambarkan betapa gagah dan membiu setiap kaki yang menginjaknya pada perjalanan saya menuju ke Everest Base Camp saya sangat beruntung selain disuguhi pemandangan yang sangat indah saya juga diberi kesempatan bertemu dengan beberapa fauna gunung mereka seakan ikut menyapa kami burung Monal Himalaya adalah burung nasional Nepal ia terkenal dengan mahkotanya yang indah dan bulu berwarna-warni yang dimilikinya bernama latin Lovoforus impianus burung Monal Himalaya juga ditemui di beberapa daerah di India fauna kedua yang menyapa kami adalah kambing gunung sore hari adalah waktunya untuk mencari makan bagi mereka otot yang kekar menjadi salah satu ciri khas kambing ini ada kambing gunung yang kelihatan banget perbedaannya sama kambing biasa adalah ototnya kekarkalik kayak bina ragawan ini biasanya jantan yang dominan alfanya makanya dia berani turun-turun sampai ke bawah deket sama manusia selain kedua hewan ini seringkali selama perjalanan kami menemukan berbagai macam transportasi hewan mulai dari keledai meul dan jopkyo meul adalah persilangan antara keledai dengan kuda hewan ini memiliki kekuatan seperti kuda namun mudah dikendalikan seperti keledai sementara jopkyo adalah persilangan antara sapi dengan yak kekuatannya hampir mengimbang yak jopkyo bisa mengangkut barang sampai ke tempat rendah berbeda dengan yak yang hanya bisa hidup di daerah dingin dan tinggi hewan-hewan ini membawa berbagai macam perlengkapan logistik mulai dari kentang, nasi, hingga sayur mayur dan daging tak jarang juga mereka bertindak sebagai porter membawa tas-tas para pendaki perjalanan saya menuju ke Everest Base Camp kurang lebih ditempu dalam waktu 3 jam dan ini lihat nih yak-yak yang mau balik searah Gorak Shep itu mereka baru aja dari Everest Base Camp membawa seluruh perlengkapan logistik untuk orang-orang yang nyinep di Base Camp sana kalau ada yak gak boleh sembarangan gak boleh deket-deket karena terkadang mereka bisa agresif banget nah yak-yak disini bisa berfungsi juga sebagai porter jadi ada porter manusia ada juga porter yak yak berasal dari bahasa Tibet Yak atau Gyak sebutan yak untuk yang berjenis kelamin jantan sementara yak betina disebut dengan dri atau nak hewan ini sekilas seperti kerbau merupakan binatang asli pegunungan Himalaya perbedaan yang paling terlihat antara kerbau dengan yak adalah bulunya yang tebal dan lembat menjulur di sekujur tubuh bulu-bulu yang lebat dan tebal ini melindungi yak dari paparan hawa dingin pegunungan di dataran tinggi bersalju selain tinggal di alam bebas yak juga dipergunakan untuk membantu tugas keseharian masyarakat yang tinggal di sekitar pegunungan Himalaya seperti sebagai alat transportasi oleh petani membawa hasil panen para pedagang memanfaatkannya untuk membawa barang dagangan melewati perbukitan yang naik turun yak juga sering diperuntukkan membawa peralatan dan bahan makanan hewan pengangkut beban ini juga bisa ditemukan di pegunungan berselimut salju di Mongolia hingga daratan Rusia ada sekumpulan rombongan yak yang lewat dan ini salah satu alasannya kenapa yak masih jadi moda transportasi utama disini karena rambutnya yang tebal kekuatan yang luar biasa jadi mau cuaca seperti apapun tetap bisa dibawa seluruh kebutuhan logistik ada beberapa pos pemeriksaan di sepanjang jalur pendakian Everest Base Camp sekarang orang ini sudah sampai di Isagar Mata National Park jadi ini semacam gerbang teman nasional kalau kita mau lanjut ke Amci Bazaar semakin ke atas pemandangan semakin indah setiap jembatan yang dilewatin sepertinya punya pemandangan yang berbeda kalau yang pertama tadi sungai yang bagus banget sekarang kirinya kalau disini yang indah adalah cutan pinusnya saya bisa melihat dua jembatan gantung jembatan gantung yang di bawah adalah jembatan lama yang sudah tidak digunakan lagi jembatan yang di atas adalah jembatan baru yang digunakan pendaki saat ini disebut sebagai jembatan Hillary ini adalah jembatan terpanjang 130 meter dan juga tertinggi yang ada di jalur Everest Base Camp ini jembatan terakhir jadi bisa dilihat pemandangan disini fantastik sekali menakjubkan ini adalah pemandangan paling bagus yang saya lihat jadi jembatan ini tuh baru ada 4 tahun yang lalu sebelumnya pakai jembatan yang lama dan sebelum ada jembatan yang lama dulunya Hansing Norgay dan also Edmund Hillary dia pakai jalur lama itu dia bendera warna-warni juga selalu menghiasi jembatan-jembatan ini angin yang berhembus kencang membuat bendera ini melambai dengan indahnya hari sudah semakin sore saya harus mempercepat langkah agar bisa sampai ke 6C Bazar sebelum gelap cuaca dingin semakin menggigit perjalanan Rani sampai ke 6C sebenarnya tinggal 3 jam lagi tapi tracknya manjak terus perlahan namun pasti kami terus mendaki setiap lelah menghampiri pemandangan indah menjadi oksigen baru bagi kami sebenarnya menurut saya semua gunung itu punya struggle-nya masing-masing punya kesulitannya masing-masing tapi yang membuat saya ataupun pendaki lain tetap semangat adalah pasti keindahan alam yang ditawarkan gak pernah abis ikuti jejak saya jejak ketolong so this is NamC Bazar yes you all ready right akhirnya sampai lah kita di NamC Bazar di ketinggian 3.440 meter di atas permukaan laut we will stay here for two days tonight oh tonight perjalanan menuju ke Everest Base Camp selalu dipenuhi dengan kejutan mulai dari keragaman panorama hingga perubahan cuaca yang ekstrim hai guys hai oke hari ini perjalanannya kita akan menuju ke Lomunce di ketinggian 4.910 perjalanannya kurang lebih 7 sampai 8 jam dan ini teman-teman porter saya sudah menunggu untuk menemani perjalanan saya ikuti jejak saya jejak petolong hujan salju yang turun tiba-tiba membuat perjalanan menjadi lebih berwarna dingin namun magis itulah salju di pegunungan Himalaya sekarang cuacanya hujan salju tapi gak lama lagi Everest Base Camp jadi gak boleh mundur atau matah semangat yuk lanjut Everest Base Camp rangi datang pendakian menuju ke Everest dari Everest Base Camp masih harus melalui proses yang panjang ketika pendaki tiba di Everest Base Camp mereka akan menginap di Base Camp selama 5 malam untuk menyesuaikan diri dengan suhu dingin dan juga ketinggian Everest Base Camp ikuti jejak saya jejak petualang total pendakian menuju ke Everest memakan waktu kurang lebih 2 bulan terima kasih terima kasih terima kasih Dari Everest Base Camp, bangun-bangun langsung disabuk sama salju yang tebal. Semalam saya tidur, salju belum setebal ini. Dan ini udaranya super dingin di sini. Tapi nampaknya belum banyak aktivitas karena biasanya orang beraktivitas tuh mulai dari jam 8 di Base Camp ini. Jadi saya mau lihat-lihat dulu, ikuti jejak saya, jejak petualang. Berbeda dengan petualang lainnya, tim jejak petualang mendapatkan kesempatan untuk menghabiskan malam di Everest Base Camp. Rasakan kehidupan sehari-hari para tim ekspedisi yang bersiap-siap menuju ke puncak tertinggi dunia. Suhu dingin menjadi salah satu tantangan yang harus saya hadapi saat menginap di Everest Base Camp. Berada di sekeliling glasier, membuat cuaca dua kali lipat lebih ekstrim dibandingkan daerah lainnya di sepanjang jalur penggakian. Meskipun dingin, namun cuaca pagi ini sangat cerah. Kugusan pegunungan Himalaya membuat saya terpukau dan terpesona. Setiap tahun, posisi Everest Base Camp selalu berpindah, mengikuti posisi glasier. Biasanya, tim ekspedisi mendirikan tenda di atas es yang benar-benar keras agar keamanannya terjamin. Di sini lebih hangat sedikit. Ini adalah dining room, jadi tempat semua orang berkumpul untuk makan, untuk bersantai, dan suhunya di sini juga lebih hangat dibanding di luar. Kalau lagi dingin-begini melakukan semuanya tuh dua kali lipat lebih susah. Bebir beku, jari-jari beku, semuanya beku. Otak saya juga mau mikir untuk ngomong susah karena kedinginan. Untuk itu, saya dan tim harus terus melakukan aktivitas agar tubuh terasa lebih hangat. Satu operator ekspedisi bisa membawa hingga 20 orang pendaki pada setiap musim pendakian. Biaya yang dikeluarkan untuk menuju ke puncak pun tidak tanggung-tanggung. Dimulai dari 40 ribu dolar atau setara dengan 500 juta rupiah hingga miliaran rupiah. Tak heran karena operator tim ekspedisi harus mempersiapkan semuanya dengan matang. Mulai dari logistik hingga tim rescue ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.